Buat teh manis, ada tehnya atau enggak? Ternyata enggak ada. Apa yang mau dilakukan? Oh, saya enggak jadi buat teh manis, jadinya buat susu aja. Soalnya yang ada susu. Atau, yaudah, beli tehnya aja ke warung. Seperti itu ya. Nah, untuk algoritma percabangan sendiri, kita punya tiga jenis untuk algoritma percabangan. Yaitu percabangan satu kasus, percabangan dua kasus, dan percabangan lebih dari dua kasus. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tiga dari kondisi ini. Tiga-tiganya ya. Untuk percabangan satu kasus. Di sini, untuk percabangan satu kasus, kita menggunakan struktur if, then. Jadi, hanya satu if di sini. Ada satu kondisi, dan then adalah aksi yang akan dikerjakan jika kondisi yang diinginkan itu benar. Jika salah, maka akan langsung ke selesai program. Flowchart-nya, di sini ada start dengan lambang oval, lalu kondisi, seperti biasa, kondisi dengan lambang segi empat, atau belah ketupat, jika benar atau true, maka dia akan melaksanakan aksi. Jika salah, maka dia langsung ke selesai program. Nah, untuk strukturnya, if, dimasukkan dengan kondisi yang diinginkan, setelah itu, jika aksi yang dikerjakan, setelah itu, akan mengerjakan aksi, jika kondisi benar. Kalau misalnya ternyata kondisinya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka langsung selesai program. Selesai if, selesai program. Seperti itu ya. Ini percabangan satu tasus, jadi pilihannya hanya ada satu. Kalau salah, berarti dia langsung selesai program. Nah, contoh adalah di sini. Untuk contoh soal satu kasus. Misal, Anda mempunyai uang 5 ribu, maka uang tersebut akan ditabung. Jika kurang dari 5 ribu atau sama dengan 5 ribu, berarti bagaimana? Berarti langsung selesai, statusnya selesai program. Tidak akan terjadi apapun jika Anda mempunyai uang 5 ribu atau kurang dari 5 ribu. Nah, strukturnya, kita menentukan status uang. Deklarasi variabelnya adalah uang sebagai integer dan status sebagai string. Status ini untuk menyatakan apakah uang tersebut ditabung atau tidak ditabung. Nah, algoritmanya seperti biasa kalau algoritma ada mulai, ada selesai. Ada mulai, ada selesai. pada saat Anda ingin menyatakan bahwa uang kalau misalnya lebih dari 5 ribu itu ditabung, maka dia harus membaca, program harus membaca berapa jumlah uangnya. Maka di flowchart, karena dia membaca sesuatu atau input-output atau input-output, bentuknya adalah jajar genjang. Seperti biasa, untuk variable uang, bentuknya adalah jajar genjang, karena kita tidak tahu yang akan dimasukkan oleh kalian sendiri, oleh program itu, oleh user, itu berapa uangnya. Nah, di sini ketika sudah mulai, lalu uangnya adalah input-an, maka di sudo code-nya dia adalah read uang, membaca jumlah uang. Jika sudah terbaca, maka ditanyakan apakah uang lebih dari 5 ribu. Kalau uang lebih dari 5 ribu, maka aksinya adalah statusnya sama dengan uang ditabung. Di sini, setelah statusnya uang ditabung, maka selesai program. Nah, di algoritmanya atau di sudocode-nya, kita bisa lihat ini adalah read uang atau inputan uang. jika inputan uang adalah lebih dari 5 ribu, maka uang ditabung. Nah, di sini, bagaimana kalau misalnya inputannya ternyata saya menginputkan uang adalah 2 ribu, maka yang terjadi apakah masuk ke dalam status uang ditabung? Tidak. Dia akan masuk ke struktur dia akan masuk ke struktur false atau salah. Nah, ketika dari kondisi ini dia salah, maka dia akan langsung keselesai program. Seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata saya menginputkan dari uang yang adalah 10 ribu, dia bertanya di sini, apakah uang yang diinputkan lebih dari 5 ribu? Ya, dia 10 ribu. maka dia akan masuk ke flow through. Dan status itu adalah uang ditabung. Berarti uang 10 ribu itu ditabung lalu selesai program. Jika kurang, maka dia akan langsung selesai program tanpa melakukan apapun. Itu untuk satu kasus ya. Jadi, satu kasus jika kondisinya benar, dia akan melakukan aksi. Jika kondisinya salah, maka dia tidak melakukan apapun. Untuk strukturnya kita menggunakan if, lalu variable, dan kondisi. Di sini kondisinya uang lebih dari 5 ribu, setelah itu status sama dengan uang ditabung. Karena kalau lebih dari 5 ribu, tadi syaratnya adalah harus ditabung. Jika tidak, maka langsung selesai program tanpa melakukan apapun. Di sini untuk satu kasus. kasus. Nah, tadi contohnya ada satu kasus, ada satu kasus, ada dua kasus, ada lebih dua kasus. Kadang, kita tidak hanya punya percabangan itu satu kasus antara 5 ribu buat ditabung atau udah didiamin aja. Kadang kita ketika punya uang lebih dari 5 ribu ada pilihan mau ditabung atau dijajanin. Ketika lebih dari 5 ribu maka ditabung dan dijajankan. Kalau misalnya kurang dari 5 ribu berarti ya dijajanin aja seperti itu kan. Nah, itu namanya kondisi untuk dua kasus. Jadi, ada dua penyelesaian. Jika benar ada aksi, jika salah ada aksi juga. Nah, di sini namanya adalah algoritma percabangan dua kasus. Di sini strukturnya bisa kita lihat berbeda dengan yang satu kasus. Kalau Anda melihat yang satu kasus, kalau Anda melihat yang satu kasus, di sini hanya ada satu if, setelah itu kondisi, lalu aksi yang akan dikerjakan jika benar, setelah itu and if. Tidak ada aksi yang dikerjakan jika salah. Nah, untuk yang dua kasus, untuk yang dua kasus, kita lihat di sini, ada if yang kondisi satu, dan else di sini. Kita bisa lihat ya strukturnya, bahwa ada if dengan satu kondisi, dan else di sini. Ini buat apa? Nah, di sini, ketika dia mempunyai satu kondisi, kondisi itu bisa ada dua jawaban ya, dia kondisinya bisa memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau kondisinya ternyata, kondisi ini memenuhi syarat atau benar, maka dia akan masuk ke dalam kondisi if ini. Kondisi satu, maka dia akan melaksanakan aksi yang akan dikerjakan jika kondisi satu benar. Jika tidak, ternyata kondisi satu itu tidak memenuhi syarat, maka dia akan melaksanakan aksi yang lain. Yang jika dikerjakan, itu, jika kondisinya salah, maka dia akan mengerjakan aksi yang lain. Flowchart-nya seperti ini. Ada satu kondisi, jika dia benar, maka akan melaksanakan aksi satu, jika dia salah, jika dia salah, maka dia akan melaksanakan aksi dua. Jadi, sama saja kayak misalnya Anda mau membuat teh. Jika tidak ada tehnya, maka Anda beli ke warung. Jika ada tehnya, tetap buat teh. Kayak gitu kan? Nah, jadi untuk flowchart di sini, kita melihat kondisinya dulu. Untuk true ada aksi, untuk false ada aksi. Di sini. Baru ke end program. Berbeda dengan yang satu kondisi tadi. Anda lihat kalau yang satu kondisi, kalau yang satu kondisi tadi, jika benar, maka melakukan aksi. Jika salah, tidak melakukan aksi. Nah, kalau yang ini, jika dia benar, dia melakukan aksi satu. Jika dia salah, dia melakukan aksi juga. Untuk penanganan yang selain kondisi ini. Makanya, kayaknya lebih ideal adalah dengan menggunakan percabangan dua kasus. Karena kebanyakan kasus kita itu biasanya tidak hanya setelah tidak ada kondisi, ternyata selesai. Kalau kondisinya salah, selesai. Tidak seperti itu. Biasanya, jika kondisinya benar, maka melakukan suatu aksi. Jika kondisinya salah, melakukan suatu aksi juga. Tapi yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah jika saya mempunyai uang lebih dari 5 ribu, maka uang tersebut akan ditabung. Apabila tidak, maka tidak akan ditabung. Ininya terlalu kecil. Oke. Sorry, ininya terlalu kecil. Kelihatan nggak ya? Di sini, maaf, flowchartnya ternyata terlalu kecil. Di sini, saya punya kondisi tadi, masukannya adalah uang. Masukannya adalah uang. Kenapa uangnya sebagai masukan? Karena kita tidak tahu uang yang akan diberikan atau kalian akan mempunyai uang itu berapa. Nah, di sini, kalau misalnya uang lebih dari 5 ribu, maka dia akan punya kondisi maka uang ditabung. Jika kurang dari 5 ribu, maka uang tidak akan ditabung. Selesai. Program. Nah, di sini, flowchartnya seperti ini. Kalau kondisi, dia mempunyai belah ketupat. Lambang belah ketupat. Kalau aksi, dia adalah persegi panjang. Setelah itu, di sini adalah flowchartnya atau struktur, sorry, sudokodnya atau strukturnya. Strukturnya. Di sini, kita punya uang. Lihat ke flowchart, bahwa kita masukannya adalah uang sebagai integer, dan statusnya sebagai string. Nah, tadi kan masalahnya adalah, masalahnya adalah, jika kita punya uang lebih dari 5 ribu, maka uang tersebut akan ditabung. Apabila tidak, maka tidak akan ditabung. Penotasinya, kalau misalnya tidak akan ditabung, biasanya kan kalian, kalau misalnya kurang uangnya pas-pasan 5 ribu, ya buat jajan saja, atau ya buat naik angkot saja, buat ongkos-angkot, tidak akan ditabung. Kalau misalnya lebih dari 5 ribu, baru saya tabung. Seperti itu kan, kalau mama ngasih uang 5 ribu, yaudah, buat jajan saja, sama buat angkos-angkot. Tapi kalau mama ngasih uangnya 10 ribu, pasti bisa ada yang ditabung. Seperti itu kan. Nah, jadi di sini, algoritmanya, kita punya uang sama status. Statusnya sebagai string. Statusnya antara ditabung dengan tidak ditabung. Nah, di sini, karena uang itu adalah bergantung kepada kalian dikasih sama orang tua seperti apa, kalian dikasih sama orang tua seperti apa, tapi ada syarat di sini. Apabila ketika uangnya adalah lebih dari 5 ribu, maka statusnya uang ditabung. Ketika kalian dikasih 10 ribu, ketika kalian dikasih 10 ribu, maka ini akan masuk ke dalam kondisi if then, uang lebih dari 5 ribu, maka statusnya uang ditabung. Jika uang lebih dari 5 ribu, maka statusnya uang ditabung. Tadi uang berapa? 10 ribu. Karena 10 ribu lebih dari 5 ribu, itu kondisinya. Kondisinya adalah 10 ribu lebih dari 5 ribu. Benar atau salah? Benar. Jika benar, maka dia masuk ke dalam status uang ditabung. Jika ternyata uang tersebut pada saat dikasih, pada saat diri, itu adalah 3 ribu. 3 ribu, maka dia bertanya, apakah uang lebih besar dari 5 ribu? Ini kan 3 ribu lebih besar dari 5 ribu? Ya, atau tidak? Tidak. Salah ya. Jadi, apabila uangnya 3 ribu, karena 3 ribu tidak lebih besar dari 5 ribu, maka dia masuk ke status yang else. Dia akan masuk ke kondisi yang else atau kondisi selain dari kondisi yang satu. Jadi, kalau kondisinya tidak benar, dia akan masuk ke else. Statusnya, uang tidak ditabung. Ya tadi, logikanya, kalau misalnya kalian dapat uang 10 ribu, bisa buat jajan, bisa buat nabung, bisa buat angkos-angkos. Sementara, kalau misalnya pas-pasan 5 ribu atau kurang dari 5 ribu, dia cuma bisa buat jajan saja, tidak akan bisa ditabung. Atau dia cuma bisa buat angkos-angkos saja, tidak akan bisa ditabung. Maka, statusnya jadi uang tidak bisa ditabung. Seperti itu ya, kalau percabangan, bergantungkan, bergantung kepada berapa yang saya dapatkan. Kayak gitu ya, untuk yang dua kondisi, ada dua. Kalau misalnya hari ini dapat 10 ribu, Alhamdulillah, bisa ditabung. bisa buat jajan, bisa buat angkos-angkos. Nah, jika saya sekarang besoknya, misalnya besoknya saya hanya dapat 5 ribu dari mama, maka, wah, saya tidak bisa menabung. Berarti, masuknya adalah ke status elf, bahwa status uang tidak dapat ditabung. Seperti itu, untuk yang dua kondisi. Ini untuk dua kondisi, jadi, perbedaannya dengan satu kondisi, tadi, kesimpulannya, perbedaannya dengan satu kondisi adalah, apabila kondisi atau kasusnya memenuhi, kalau yang satu kondisi, maka dia langsung masuk ke dalam if. Jika ternyata dia kurang atau tidak masuk ke dalam kondisi atau kasus tersebut, maka dia akan masuk ke dalam else. kalau yang satu kondisi, dia tidak akan masuk kemana-mana, dia akan langsung selesai program. Jadi, tidak akan melakukan apapun. Sama saja, kalau kalian dapat uang cuma 3 ribu, saya mau mungguk sekolah saja. Bisa kayak gitu kan. Gak boleh ya. Gak boleh kayak gitu. Jadi, harus bisa untuk memanage uang. Oke, selanjutnya, selanjutnya, selain dari satu kondisi dan dua kondisi, ada yang namanya percabangan lebih dari dua kondisi. Nah, untuk percabangan lebih dari dua kondisi, di sini ada banyak kondisi. Jadi, bisa dua, tiga, empat, atau lebih dari dua kondisi. Yang penting, saya menamakannya ini adalah algoritma percabangan lebih dari dua kondisi. Jadi, mau dua, tiga, empat, lima, itu kondisinya sama seperti ini. Untuk flowchart-nya setelah start atau setelah mulai, kita ada kondisi pertama. Kondisi pertama, di sini jika benar, jika benar, dia akan melakukan aksi pertama. Lalu, selesai program. Tapi, jika di kondisi pertama salah, jika di kondisi pertama salah, dia akan mengecek di kondisi kedua. Apakah kondisi kedua itu benar atau salah? Jadi, kalau dia sudah salah di kondisi pertama, dia akan mengecek ke kondisi kedua. Kalau misalnya ternyata di kondisi kedua, setelah di kondisi pertama, dia salah, lalu mengecek kondisi kedua. Kondisi kedua, ternyata dia benar. Maka, dia akan melakukan aksi kedua. Lalu selesai program Tapi jika ternyata di kondisi pertama salah Lalu dia mengecek kondisi kedua juga salah Maka dia akan melakukan aksi ketiga Jadi disini ada penanganan aksi tiga kali Jika ternyata yang satu salah Maka bisa terhandle oleh yang dua Tapi kalau misalnya satu dua salah Maka dia akan melaksanakan aksi ketiga Nah disini ketika dia melaksanakan aksi ketiga Berarti dia tidak akan masuk ke kondisi satu Maupun ke kondisi kedua Jadi dua-duanya salah Kalau misalnya ternyata kondisi satunya benar Maka dia akan masuk ke aksi pertama Kalau dia salah Dia mengecek kondisi kedua Lalu ternyata benar kondisi keduanya Nah itu akan masuk ke aksi kedua Kalau misalnya ternyata kondisi satu dan kondisi dua salah Maka dia akan masuk ke aksi ketiga Bagaimanapun kalau misalnya kondisi satu salah Kondisi dua salah Dia pasti akan masuk ke aksi ketiga Karena dia akan mengecek kondisi satu dan kondisi dua terlebih dahulu Lalu selesai program Nah disini power chartnya seperti itu ya Kalau karena ini kondisi Pertama start kita mulai dengan oval seperti biasa Setelah itu flow atau aliran Alirannya pertama adalah ke kondisi satu Aliran dari start adalah bertanya untuk kondisi satu Nah jika kondisi satu disini bentuknya adalah Belah ketupat Jika dia benar Maka dia akan melaksanakan aksi satu Dengan bentuk flow chart Tersegi panjang Lalu selesai program Dengan bentuk Oval Nah tadi Kalau misalnya start di kondisi satu Tadi benar Kalau misalnya kondisi satu salah Dia akan masuk ke kondisi dua Dengan bentuk belah ketupat Lalu dia lihat lagi Apakah kondisi dua ini benar Kalau benar Dia akan masuk ke flow benar Atau flow true Terus melakukan aksi dua Lambangnya adalah Persegi panjang Nah setelah itu Selesai program Dia tidak perlu Melakukan aksi ke satu Karena kalau sudah di kondisi dua Dia hanya melakukan aksi ke dua Lalu selesai program Kalau misalnya ternyata Pada saat start Kondisi satu salah Dia langsung mengecek kondisi dua ya Nah ternyata di kondisi dua Dia juga salah Tidak bisa melakukan aksi kedua Maka jika keduanya salah Dia akan melaksanakan aksi ketiga Dia akan langsung masuk Flow flow yang false Dari kondisi dua Dan masuk ke aksi ketiga Di aksi ketiga ini Bentuknya Persegi panjang Maka akan Masuk ke Selesai program Jadi Jika satu dan dua salah Maka akan masuk ke Salah semua Dan masuk ke aksi ketiga Seperti itu ya Untuk flow chartnya Nah untuk strukturnya Kalau kita lihat Di sini Ada Yang Algoritma percabangan dua kasus Dia hanya if Dan else Tapi Kalau misalnya di percabangan Lebih dari dua kasus Kita bisa lihat Bahwa di sini ada if Else nya ternyata Ada if lagi Jadi ada if Else if Setelah itu Else Nah di sini Kalau misalnya ada Kayak gini Ini adalah percabangan Lebih dari dua kondisi Kenapa di sini ada Else if Karena Bisa dilihat di flow chartnya Di sini ada dua kondisi Dimana ketika Kondisi satu Tidak benar Maka dia mengecek Apakah selain itu Ada kondisi lain lagi Di sini If Kondisi satu Maka Dan Dia akan menjalankan Aksi yang dikerjakan Jika kondisi satu benar Kalau salah gimana Kalau salah Dia akan masuk ke Else if Dan bertanya Apakah kondisi dua Benar Jika ternyata Kondisi dua Benar Kondisi satu Salah Dan kondisi dua Benar Maka Dia akan Masuk ke Aksi yang akan Dikerjakan Jika kondisi dua Benar Setelah itu Kalau misalnya Dia masuk Ke kondisi satu Ternyata salah Lalu Ternyata Masuk ke kondisi dua Salah juga Maka Dia akan masuk ke Else Atau kondisi Dimana aksi Akan dikerjakan Jika Kondisi satu Dan kondisi dua Salah Seperti itu ya Jadi Ada else if Di sini Adalah untuk Mengecek Di kondisi dua Apakah selain Kondisi satu Ada yang bisa Dicek lagi Ya ada Yaitu kondisi dua Nah di kondisi dua Apakah dia benar Atau salah Kalau misalnya Benar Maka Aksi yang dikerjakan Adalah nomor dua Jika salah Berarti Satu Dan dua Salah Maka Yang dikerjakan Adalah aksi Di dalam Else Kayak gitu ya Oke Untuk Selanjutnya Contohnya Adalah Sebagai berikut Apabila saya Mempunyai uang Lebih besar Dari lima ribu Maka akan Ditabung Dan dijajankan Jika saya Mempunyai uang Sama dengan lima ribu Maka uang Hanya ditabung Jika ternyata Kurang dari lima ribu Maka uang Hanya dijajankan Di sini Flowchartnya Masukannya Adalah uang Saya mempunyai Masukan Uang Atau inputan Adalah uang Nah Di sini ada Kondisi satu Dimana Saya Punya uang Lebih dari lima ribu Start Lalu inputannya Adalah uang Lalu ada Kondisi Dimana uang Lebih dari lima ribu Jika uang Lebih dari lima ribu Maka Statusnya Uang dapat Dijajankan Dan ditabung Contohnya Berapa Berapa uang Yang bisa Lebih dari lima ribu Misal Saya dapat Sepuluh ribu Hari ini Saya dapat Uang jajan Sepuluh ribu Maka Saya Di kondisi satu Dia akan bertanya Apakah uang Lebih besar Dari lima ribu Tadi uangnya Berapa Sepuluh ribu Karena Sepuluh ribu Maka dia akan Masuk ke Flow through Dan statusnya Adalah Uang dapat Dijajankan Dan ditabung Jadi Jika Anda Mendapatkan Sepuluh ribu Maka Statusnya Akan masuk Ke Uang Dapat Dijajankan Dan ditabung Lalu End program Nah Gimana Kalau misalnya Saya dapat Uang Ternyata Lima ribu Di sini Inputan adalah Uang Uang Lima ribu Maka Di kondisi satu Di kondisi satu Dia akan Bertanya Apakah lima ribu Lebih besar Daripada lima ribu Tidak Karena tidak Dia akan Tidak akan Masuk ke Flow through Tapi dia akan Masuk ke Flow false Dia akan Masuk ke Flow false Maka Dia bertanya lagi Di sini Dia bertanya lagi Apakah Uang yang dimaksud Sama dengan lima ribu Tadi saya dapat Uang adalah lima ribu Maka Lima ribu Sama dengan lima ribu Ya Jika iya Maka masuk ke flow through Dan status Uang ditabung Jika uang saya lima ribu pas Maka uang ditabung Lalu Selesai program Nah Beda inputannya Beda lagi Apabila inputannya Saya masukkan Tiga ribu Kalau saya punya Uang Tiga ribu Dia akan bertanya Di kondisi satu Apakah Uang yang dimaksud Lebih dari lima ribu Uang sekarang Berapa Tiga ribu Jika Tiga ribu Lebih dari lima ribu True or false False Maka Si Tiga ribu ini Akan dicek lagi Di kondisi kedua Apakah Tiga ribu Sama dengan lima ribu True or false False Nah karena Kondisi satu Dan kondisi dua Dua-duanya salah Maka secara otomatis Dia akan nge-flow Ke false Yang di kondisi dua ini Maka status uang Dijajankan Jika saya punya Uang tiga ribu Berarti langsung Masuk ke status uang Dijajankan End program Seperti itu ya Flow-nya Atau alirannya Oke Untuk strukturnya Bisa dilihat disini Strukturnya Menentukan status uang Sama Deklarasinya adalah Uang sebagai integer Dan status Sebagai string Nah Algoritmanya Seperti biasa Kalau misalnya Untuk algoritma Itu selalu ada Awal dan akhir Start And end Lalu Read uang Disini adalah Untuk membaca Inputan Uang kita Ada berapa If Uang Lebih besar Lima ribu Then Status Uang Ditabung Dan Dijajankan Nah ini Masuk ke flow Yang pertama Disini Kalau uang Lebih besar Dari lima ribu Maka status Uang Dijajankan Strukturnya Seperti ini Nah Else if Uang sama dengan Lima ribu Disini ada Kondisi kedua Yang dicek Apakah Uang itu Sama dengan Lima ribu Kan tadi Lebih besar Kalau sama dengan Lima ribu Maka statusnya Uang Akan ditabung Nah Disini ada Pengecekan kedua Jadi Tidak seperti yang Dua kondisi tadi Pengecekannya Hanya satu Yaitu Lebih besar dari Lima ribu Maka selain itu Langsung masuk ke Else Nah Kalau yang disini Karena ada Lebih dari Dua kondisi Jadi Ada Pengecekan yang kedua Yaitu Memakai Else if Apakah Selain itu Jika uang Sama dengan Lima ribu Ya Jika uang Sama dengan Lima ribu Maka statusnya Uang ditabungkan Jika ternyata Bukan Bukan Lebih dari Lima ribu Dan tidak Sama dengan Lima ribu Maka statusnya Adalah Uang Dijajankan Nah disini Masuk ke Else Else itu Adalah Jika kondisi Satu Dan kondisi Duanya Salah Disini Yang salah Hanya Jika Uangnya Kurang dari Lima ribu Kenapa? Karena Untuk Pengecekan pertama Uang tersebut Adalah Lebih dari Lima ribu Pengecekan kedua Uang tersebut Adalah Sama dengan Lima ribu Maka Untuk Mengecekan ketiga Selain dari Dua ini Yaitu Kurang dari Lima ribu Maka Status uang Dijajankan Jangan lupa Setelah If itu Selalu ada N If Setelah itu N Gitu ya Strukturnya Seperti itu Untuk Pembelajaran hari ini Ada yang Mau ditanyakan Dari Percabangan Percabangan ini Ada satu kondisi Dua kondisi Dan tiga kondisi Silahkan Ada yang Mau ditanyakan Ada yang Mau ditanyakan Bila ada yang Mau ditanyakan Bisa terdengar Bisa terdengar Suara saya Ada yang Mau ditanyakan Halo Halo, apa ada yang mau ditanyakan di sini untuk pembelajaran hari ini adalah karena untuk percabangan, jadi hanya ada satu kondisi, dua kondisi, dan tiga kondisi. Oke, dari SMK Taruna Persada, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk SMK Taruna Persada? Tidak ada, oke. Untuk SMK Cipunagara, Subang, ada yang mau ditanyakan? Untuk SMK 8 Jember, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada. Tidak! Tidak ada, Tidak ada. Udah ya. Udah aja gitu cukup gak lagi. selamat menikmati selamat menikmati kurang terdengar suaranya mungkin karena ini uji coba awal mungkin ke depannya kami akan lebih baik lagi terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh